Hai guys, warame ya video Mba Tina kemarin yang kasih pesan penting dari Rumania. Terima kasih ya sebelumnya guys untuk viewnya dan juga untuk komen yang semua sangat-sangat baik. Kita sambil jalannya ya, kita cerita-cerita lagi. Baik guys, langsung saya mau bilang kalau kemarin saya ngomong dari pengalaman saya pribadi ya. Jadi Mba Tina itu bukan curhat atau komplain. Saya memotivasikan kalian dalam video kemarin karena memang saya sudah pengalami situasi itu. Dan menurut saya, saya sudah belajar beberapa sesuatu yang saya mau sampaikan ke kalian. Jadi bukan curhat atau komplain ya guys. Karena kalau kita mau motivasikan orang, menurut saya, kita udah harus pengalami situasi itu. Karena misalnya, let's say, ada yang mau ajarin kita berenang. Nah orangnya harus bisa berenangkan. Atau misalnya ada guru bahasa Inggris. Nah gurunya pasti harus bisa bahasa Inggris biar bisa ajarin kita ya kan. Oke, jadi guys, saya juga mau lanjut tentang walaupun keadaan berubah ya yang kita lagi pengalami. Jangan marah-marah guys sama siapa-siapa. Seperti keluarga, teman, best friend, pasangan, pacar, suami, istri, ya kan. Apalagi pemerintah. Oke. Kita harus tetap try our best walaupun keadaan berubah ya itu. Dengan times yang lumayan hard ya, yang kita hidup sekarang. Kita harus jalanin aja guys ya kan. Dengan tetap semangat. Dan juga walaupun banyak kerjaan yang hilang. Tapi banyak sekali opportunity baru yang datang ke arah kita menurut saya. Jadi kalau ada misalnya hilang dari satu sisi point, pasti ada plusnya di sisi lain. Terutama online guys. Nah sekarang kan banyak sekali yang aktif online dan job online juga work from home. Jadi possibility itu ada. Dan menurut saya, sekali lagi guys. Kita kalau masih ada hari ini. Saya masih bisa bikin konten sekali lagi. Kalian bisa nonton. Itu artinya kita masih ada. Kita tetap harus try our best. Nggak boleh give up. Dan pasti semua akan baik-baik saja. Oke. Ya dan juga kita masih ada kesempatan. 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 Oke. Kita masih ada kesempatan loh guys. Jadi kita tetap harus coba our best. Seperti kemarin saya bilang juga. Walaupun kita mungkin ada salah satu hari yang kita lagi bed mood. Atau satu minggu. Tapi pasti akan datang hari yang baik. Dan salah satu motto di hidup saya adalah Some of your best days are still ahead of you. Jadi pasti masih ada hari-hari yang luar biasa bahagiannya di masa depan kita. Jadi we need to look up to that. Dan kita juga harus look up to ourselves. Menurut saya harus Kita pribadi harus percaya diri kita. Ya kan? Soalnya kalau kita enggak percaya dengan diri kita sendiri. Siapa akan percaya? Kita sendiri yang harus bisa memotivasikan diri sendiri. Dan cari lesson atau Oke let's say Kita ada di situasi yang Seperti dua tahun terakhir Wah saya capek guys. Atau saya sedih. Pasti ada yang nanis. Pasti ada yang marah. Pasti ada-ada aja ya. Tapi yang penting itu Walaupun di dalam situasi yang susah Kita bisa belajar Apa situasi ini Ajarin saya Soalnya Juga menurutku Kita pengalami situasi yang susah atau gitu Karena memang kita harus belajar Kita harus punya experience Kita harus punya pengalaman hidup Dan saya misalnya ada situasi seperti itu Saya tetap bersyukur Wah saya masih bisa belajar Walaupun saya mungkin suffer Atau saya sedih Dan juga guys Seperti kemarin aku cerita Di vlog pertama Yang pesan penting dari Rumania Tuhan itu baik Dan Tidak mungkin akan memberikan kita Dengan Percobaan lebih berat Dari kemampuan kita Ini saya sudah tulis Soalnya kemarin saya Ngomongnya Mungkin sedikit salah ya Tapi Kalian tetap aja baik Dan Kalian sudah ngerti Apa yang saya maksud Dan Ya Itu menurut saya sangat-sangat penting Untuk Juga bikin kita Percaya diri Lebih Lebih kuat mungkin ya Soalnya Percayalah Kalau Tuhan itu Nggak mungkin akan kasih kita Kalau Kita nggak bisa Bawa Pengalaman itu Ya Yakin juga guys Kalau semua akan Baik-baik saja Kita harus Coba Nggak boleh give up Dan kita harus Selalu semangat Sekali lagi ya Semangat itu Nggak ada translation Di bahasa Apa aja Cuma bahasa Indonesia Semangat guys Yuk Bisa yuk Pasti semua akan Baik-baik saja Oke Kita harus Sangat-sangat Percaya Tentang Tentang Kata-kata ini Everything's gonna be All right Ya kan Ada banyak lagu Yang bikin kita Semangat juga Jadi Karena saya juga Lumayan aktif Di tiktok guys Dan saya live Setiap hari Di sana Saya dalam Situasi pandemi Dan situasi susah Saya Kasih tahu Orang Dan Penonton saya Dan saya Minta tolong Sama mereka Untuk lakukan Minimum Salah satu hal Yang bikin Mereka Seneng Di dalam hari itu Harus guys Mungkin kita Makan Misalnya Nasi goreng Atau kita Nonton Series Favorit kita Kalau itu Bikin kita Seneng Atau merasa Wah Saya Dalam momen ini Saya relax Itu luar biasa Very good Do it Kalau bantu kita Rekreasi Dan bantu kita Relax Itu Amazing sekali Oke guys Dan sebelum kita Sudah Kalau boleh Sembati Nambu Mau Kasih pesan Untuk kalian Yang untuk Ada Lagi ada Di situasi Yang Baik Baik Saja Atau Sudah Berhasil Jangan Jangan lupa Bantu Yang Lagi Susah Ya guys Jangan lupa Untuk Bantu Yang Lebih Susah Daripada Kita Itu Menurut Saya Juga Salah Satu Poin Yang Sangat Sangat Penting Dalam The Hard Times We Living Never Forget To Help The Others Oke Guys Don't Forget To Be Kind Don't Forget To Stay Healthy Semoga Bermanfaat Terima kasih Banyak Sudah Nonton Video Ini Juga Sayang Das Sama Kalian Semua Terima Kasih Guys Sampai Ketemu Di Live Video Selanjutnya Bye Bye Bye